Setelah mengalahkan Blue Medan dan menyerap Aqua, Bohman sekarang menarget Flame dan Soulbarners. Let's duel this! Ini akan seru, invoker melawan Salamangreit. Kita bisa manggil Purga Trio. Dengan gampang karena kena deck Soulbarners, Attribute Fire, dan itu juga sekalian kita menghambat combo Recycle Soulbarners. Karena Fire-nya akan terbanish. Nope, 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 nope. Bohman ganti deck, ternyata jadi deck Shadow. Ini strateginya berbeda dengan invoker kemarin. Shadow tetap lah Fusion. Wow, Soulbarners pakai Tengkabitoshien. Ini kartu yang gak bisa kena efek Trap Card. Shadow juga pakai Fusion, dia bisa nge-recycle tapi gak secepat invoker. Monster-monsternya juga agak lebih lambat. Karena monster Shadow yang normal, efeknya adalah efek Flip. Kayak ini si Squamata, bisa ngacurkan satu kartu monster di field kalau dia ke Flip. Kalau si Falco bisa spesial summon monster Shadow dari Graveyard dalam keadaan Fast Down Position. But also, masing-masing Shadow punya efek yang berbeda kalau dikirim ke Graveyard. Si Falco bisa spesial summon itself. Dan si Squamata bisa mirip satu Shadow Card dari deck ke Graveyard. Untuk Fusionnya sendiri, si Shadow juga pakai elemen. Sama seperti invoker, musionnya juga tergantung elemen. Dengan water dia membentuk Anoyatilis. Dia mengunci spesial summon dengan efek dan trap. Jadi setelah menglinik, kita gak bisa nge-fusion lagi. Kalau dengan fire, dia jadi grista. Dia bisa negate spesial summon lawan dengan kos satu monster Shadow di tangan. Dan kartu Shadow yang jadi kos itu dikirim ke Graveyard, maka efeknya akan jalan. Combo yang cukup mengerikan. Dengan monster Earth, jadi Shaky Naga. Dia bisa negate efek monster spesial summon milik lawan. Dengan monster Light, jadi L-Shadow Construct. Bisa membuat satu Shadow saat dia dipanggil. Lalu dia bisa menghancurkan satu monster spesial summon milik lawan saat battle. Dengan monster Dark, jadi Winda yang kebal sama efek kartu lawan. Dan membatasi spesial summon semua pemain hanya boleh satu per giliran. Dan ini kalau dia dengan monster Wind. Wendigo bisa memberikan proteksi kepada monster sendiri. Sehingga gak bakal hancur karena battle. Jadi efek Fusion Shadow lebih bervariasi. Kita bisa langsung pakai Shadow Fusion ini. Kalau lawan mengendalikan monster yang di spesial summon dari Extra Deck. Kita bisa menggunakan monster dari deck sebagai material. That's great. Tapi Soul Bandar cukup pintar untuk tidak menganggil monster Link. Pertama pertama. Jadi kita cukup tersendat. Kita bisa langsung menganggil monster Winda. Supaya nanti Soul Bandar hanya bisa spesial summon satu kali. Dan itu sangat menghambat. Salaman great. We all know that. Kita aktifkan Shadow Fusion. Kalau begitu. Dengan mengirim Falco. Dan sekuah mata. Dari tangan. Straight to graveyard. Tentu saja dua efek Shadow itu ketrigger. Kau mata bisa ngubur satu Shadow dari deck ke graveyard. Kita kirim Shadow Dragon. Karena dia punya efek kalau dikirim ke graveyard. Kita bisa ngancurin satu Spell Trap di field. Perfect buat ngancurin backgroundnya Soul Burner. Dan Falco. Special summon itself. Shadow Dragon effect. Activate. Menurutkan ini. Forbidden Lands ternyata. Kita belum summon. Kita set. Sekuah mata. Kita set juga DNA Transplant. Untuk nanti mengubah semua elemen di field. Demi menghambat Soul Burner. Battleface. Winda. Serang Tengkabito Sien. Dan Sien ini nanti gak mempan efek DNA Transplant. Sekarang kita end phase. Dan begitu dia summon. Kita chain. Dengan DNA Transplant. Kita ganti. Menjadi. Wah. Dark semua. Linknya Soul Burner ke kunci. Flip. Kita hancurkan. Timon. Kita punya mind control. Buat Newly Monsternya. But now. Kita flip. Falco. Efek Falco. Kita hidupkan. Satu. Shadow. Di Graveyard. Mungkin saja kita hidupkan. Sekuah mata kembali. Kita udah special summon. Jadi gak bisa special summon. Lagi putaran ini. Battleface. Serang Falco. Dan end phase. Strategi Soul Burner. Pretty much. Sudah. Ke lockdown. Dia gak bisa ngapa-ngapain. Dia nyerang. Sekuah mata. Dan kita hancurkan. Jadi ini dua lapis combo. Winda yang menghalangi. Special summon. Berkali-kali. Dan DNA Transplant. Yang membuat. Monster semuanya. Jadi bukan fire. Jadi tidak menguntungkan. Bagi Soul Burner. Maka kita curi saja. Sekarang dengan Mind Control. Untuk jadikan link. Kita link dengan Falco. We Witch Apprentice. Sekarang semua monster dark. Teknya naik 500. Sudah jelas. Soul Burner kehilangan. Harapan. Kita habisi saja. Putaran ini. Salaman great. Yang hebat. Yang apinya tak kunjung padam itu. Akhirnya padam juga. Setelah diganti menjadi dark. Dan hanya boleh. Special summon. Satu kali satu putaran. Game over. Because in life. There are winners. And there are losers. saya Cont Florida. Sub indo by broth3rmax All côt